Hai sini adalah suasana dari gubuk Jawa hari ini ada mie cudes sama apa bu minumnya jahe jahe gubuk ya boleh tanya-tanya bu tentang kalau jahe gubuk ini jahe sama apa bubuk apa iya baik kelebihan jahe kami komosisinya jahe nya lebih kental basah banget tambah madu Oh ciri khasnya tambah madu yang pedas-pedas ini kita namakan kuliner sengat lebah karena disini maksudnya edukasi lebah madu meskipun pedas insyaallah aman seperti sengat lebah yang biasanya disengat tapi insyaallah itu malah terapi sendiri gitu siap jadi ciri khas dari jahe gubuk ini adalah dimadu sama jahe nya komposisi madu-sengat rempah-rempahnya baik kalau mie cudes sendiri itu dari sengat lebah misalnya kami namakan kuliner sengat lebah karena memang pedas sekali gitu ya khusus untuk pencinta pedas itu kita pakainya mie mie biasa yang greeting itu setambah ya capek ada capek bubuk ada yang lain-lain baik terima kasih ya terima kasih kak atas suatunya baik ya dan disini ada mie judes mie sengat lebah jadi mie nya ini sangat pedas tetapi aman di lambung ya dan disini ada topping topping dari daging telur sama cincangan tomat terus ada kayak seledri gitu dan ada cabe-cabe yang masih utuh kayak gini ya ini adalah mie pedas judes mie sengat lebah dan disini ada jahe jahe madu jahe gubuk tetapi ada komposisinya madu jadi untuk kekebalan tubuh saat pandemi di Corona ini jadi baik di badan gitu lanjut saya coba untuk jahe nya untuk rasa jahe nya terasa sekali dan walaupun ini es itu juga menghangatkan di tubuh saya jadi ada rasa m Bien ataupun cmok sug음 atau rapping inglés kalau di bahasa jawa itu kayak ada semeriwing semeriwing gitu di tenggorokan jadi lega ditenggorokan dan cocok sekali dengan mie pedas judes dari sendap lebah ini jadi dipadukan into Texas kayaknya enak sekali saya coba untuk kuah jadi mie pedes judesnya untuk rasanya nikmat komposisi dan rempah-rempahnya itu terasa sekali dan ini kayaknya ada jamur kuping ada jamur kupingnya